Ikatan Keluarga Besar Madura atau IKBM Kalbar menyerahkan 30 alat pelindung diri dan 10 kotak masker untuk Rumah Sakit Yarsi Pontianak pada kami siang. Penyerahan APD dilakukan sebagai upaya membantu tenaga medis dalam penanganan wabah COVID-19 agar musibah ini bisa segera berakhir. Yayasan Rumah Sakit Islam atau Yarsi Pontianak bukanlah yang pertama kali mendapat bantuan masker dari IKBM Kalbar. Sebab kegiatan sosial ini sudah keempat kalinya digelar Ikatan Keluarga Besar Madura atau IKBM Kalbar. Sebelumnya IKBM menyerahkan masker ke sejumlah pesantren yang ada di Kabupaten Mempawah, Ketapang, dan Kuburaya. Namun untuk APD sendiri baru Yarsi Pontianak yang dibantu oleh IKBM Kalbar. Ketua IKBM Kalbar, Sukir Yanto yang juga menjabat sebagai anggota DPD RI ini pun terus mengajak masyarakat untuk bersama-sama memerangi wabah corona. Dengan bergotong royong, saling mendukung dan membantu dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Maka harapan kita, saya sendiri atas nama pribadi menghimbau, bahkan saya sudah menghimbau melalui media medsos dengan warga saya, khususnya warga Madura yang ada di Kalimantan Barat ini kurang lebih 460 ribu. Itu diharapkan jangan mudik lebaran, baik mudik ke kampung maupun mudik ke luar Jawa. Itu harapan kita. Ini adalah tujuannya untuk memutus mata rantai virus corona ini. Ketika kita sudah bisa melalui Mei, Juni itu insya Allah kita aman. Kalau kita memang betul lawan bersama-sama mungkin itu, Pak. Ketua Yayasan Rumah Sakit Islam Pontianak, Suhadi menyampaikan rasa terima kasih atas bantuan APD yang diserahkan. Karena sangat diperlukan bagi tenaga medis, terutama dokter dan perawat serta petugas yang menangani pasien COVID-19. Suhadi menambahkan, walaupun Yarsi bukan rumah sakit rujukan, namun tetap membutuhkan APD tersebut untuk pasien yang melakukan cek kesehatan. Tentunya bantuan ini sangat besar manfaatnya bagi, terutama bagi para dokter, kemudian tenaga medis, dan para anggota yang menangani yang juga di depan itu sangat besar kali. Karena apa? Karena walaupun Yarsi ini bukan sebagai rumah sakit rujukan, namun kita tidak bisa menolak, tidak bisa menolak. Setiap pasien yang akan berjalanan itu tetap kita berikan layanan. Yang kedua juga bantuan ini tidak hanya sekali ini saja, juga banyak yang berikan bantuan kepada kita.